Saat ini pemerintah Kabupaten Merangin telah mendirikan posko penanganan dampak sosial ekonomi COVID-19 di bawah naungan dinas sosial Kabupaten Merangin. Seperti pegawai yang di PHK, sopit rafel, tukang ojek, dan lainnya. Bupati El Haris mengatakan keberadaan posko tersebut sangat penting karena sebagian besar warga yang berpenghasil harian tidak dapat beraktifitas dan berimbas terhadap penghasilannya. Untuk itu pemerintah hadir guna membantu warganya agar tidak ada yang kelaparan. Mereka diminta segera melapor ke posko penanganan dampak sosial ekonomi ke nomor 0821-71214-600. Nomor ini aktif 24 jam. Kita menyikapi ini tentu perlu hadir pemerintah di sini. Memberi bantuan kepada masyarakat yang kiranya memang perlu kita bantu. Yang mungkin tidak ada beras di rumahnya. Tidak makan dia. Nah, maka kita siapkan nanti stop pangan untuk mereka. On call nanti. Dia nanti hubungi nomor HP di sini. Ya desa mana, ya namanya siapa, nanti ada tim kami yang langsung ke desa itu. Cross check, benar apa tidak? El Haris menyebutkan petugas akan segera memberikan bantuan dari hasil pendataan yang dilakukan. Madiason, TVRI Jambi melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.